Hai Sobat Kutipan Fakta, kembali lagi bersama kami. Ketahui fungsi usus buntu, organ kecil yang sering diremehkan. Tubuh manusia memiliki puluhan organ dengan ciri khasnya masing-masing. Hanya ada organ yang dianggap tidak berfungsi, seperti usus buntu. Banyak orang bahkan memilih untuk mengangkat organ ini untuk menghindari risiko radang usus buntu. Usus buntu adalah organ kecil, panjang 10 cm, seperti kantong yang terletak di bagian kanan bawah perut. Organ ini juga dikenal sebagai usus buntu, terletak tepat di perbatasan antara usus kecil dan usus besar. Apa itu appendix? Appendix telah lama dianggap sebagai sisa evolusi yang tidak berfungsi. Menurut para ahli, organ ini bisa menjadi perpanjangan usus yang membantu mamalia herbivora dan nenek moyang kita mencerna makanan. Seiring waktu, pola makan nenek moyang kita beralih ke makanan yang lebih mudah dicerna. Mereka tidak lagi membutuhkan organ khusus untuk mencerna tanaman, sehingga perpanjangan usus menyusut dan meninggalkan embel-embel. Appendix pada akhirnya dianggap sebagai organ aksesori yang tidak memiliki tujuan. Bahkan, mengingat kasus radang usus buntu cukup umum, banyak dari mereka yang akhirnya memilih operasi usus buntu. Namun, beberapa penelitian terbaru justru menunjukkan kegunaan usus buntu bagi manusia. Mereka menyebutkan bahwa usus buntu tampaknya berperan dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit tertentu. Apa fungsi usus buntu pada manusia? Para ahli percaya bahwa radang usus buntu membantu usus pulih dari gangguan pencernaan. Namun, sebagian besar fungsi organ ini tidak terkait dengan pencernaan, tetapi dengan sistem kekebalan tubuh. Mereka menyebutnya teori rumah aman. Apendiks memiliki jaringan yang mirip dengan sistem limfatik. Jaringan ini berperan dalam melawan infeksi dalam tubuh, dan membantu pertumbuhan bakteri usus, yang bermanfaat untuk pencernaan dan kekebalan tubuh. Usus Anda juga memiliki biofilm, yang merupakan lapisan tipis bakteri, lendir, dan sel kekebalan. Meski hadir di semua lapisan usus, para ahli mengungkapkan bahwa lapisan ini paling banyak ditemukan di usus buntu. Dengan adanya jaringan limfatik dan biofilm ini, usus buntu muncul sebagai rumah aman bagi bakteri usus. Organ ini menjadi tempat berlindung ketika usus diserang penyakit yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri yang dikandungnya. Setelah sistem kekebalan Anda membersihkan infeksi dari tubuh Anda, bakteri biofilm usus buntu akan muncul kembali di lapisan usus Anda. Bakteri menguntungkan ini akan berkembang diak kembali sehingga populasinya kembali normal. Teori fungsi usus buntu didukung oleh berbagai penelitian, salah satunya diterbitkan dalam Jurnal Klinikal Eksperimental Imunologi pada tahun 2016. Penelitian ini menyimpulkan bahwa usus buntu merupakan organ penting dalam fungsi usus buntu. Seperti manusia, mamalia lain juga memiliki struktur internal seperti usus buntu. Meskipun proses evolusinya berbeda, para ahli percaya bahwa organ ini, yang biasa dikenal sebagai usus buntu, memiliki fungsi yang sama. Penyakit yang mempengaruhi fungsi usus buntu. 1. Apendicitis, radeng usus buntu. Apendicitis adalah peradangan pada usus buntu. Penyakit ini dapat muncul tanpa diketahui penyebabnya, tetapi peradangan biasanya dimulai dengan infeksi rongga perut. Infeksi dapat berasal dari berbagai sumber, seperti Veses keras yang tersangkut di saluran pencernaan. Cacing gelang atau parasit lainnya. Trauma atau benturan pada perut. Benda asing tersangkut di usus. Pembesaran kelenjar getah bening di usus buntu, dan Lubang di saluran pencernaan. Gejala utama radeng usus buntu adalah rasa sakit yang parah di sisi kanan bawah perut. Rasa sakit sering disertai dengan demam dan muntah, yang merupakan tanda-tanda infeksi. Tanpa pengobatan yang tepat, radeng usus buntu tidak hanya dapat mempengaruhi fungsi usus buntu. Anda mungkin juga mengalami abses, pengumpulan nanah, atau usus buntu yang pecah. Kondisi ini harus segera ditangani karena bisa berakibat fatal. 2. Tumor usus buntu Seperti bagian tubuh lainnya, usus buntu dapat menjadi tempat tumor jinak atau ganas. Tumor jinak disebut adenoma, sedangkan tumor ganas dapat menyebabkan radang usus buntu. Tumor di usus buntu jarang terjadi dan gejalanya mirip dengan penyakit lain, sehingga sulit dideteksi secara dini. Dokter biasanya hanya menemukan radang usus buntu ketika mereka melakukan tes lain yang tidak berhubungan dengan kanker. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik, tumor bisa pecah dan mengeluarkan zat yang disebut adenomocinosis. Zat seperti jeli ini bisa menyebar dan menyebabkan kanker di rongga perut. Cara menjaga usus buntu yang sehat Setelah mengetahui tentang penyakit yang menyerang organ ini, berikut beberapa tips yang bisa Anda ikuti untuk menjaga kesehatan dan fungsi usus buntu Anda. Pertama, makan makanan berserat. Nyiri usus buntu sering disebabkan oleh tinja yang keras menghalangi usus buntu. Oleh karena itu, sebaiknya konsumsi makanan yang kaya serat untuk melancarkan pencernaan agar tekstur fesis tetap lembut dan fesis lebih mudah dikeluarkan. 2. Latihan Olahraga tidak secara langsung mempengaruhi fungsi usus buntu. Namun, aktivitas fisik yang cukup akan memulai kerja pencernaan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. 3. Pengenalan dini tanda-tanda penyakit Jangan anggap remeh sakit perut yang Anda rasakan. Apalagi jika rasa sakit itu berasal dari pusar dan mengarah ke perut bagian kanan bawah. Temui dokter Anda segera untuk melihat apakah Anda memiliki gejala awal radang usus buntu. Meski dikenal sebagai organ aksesori, usus buntu tetap memiliki sejumlah kegunaan bagi tubuh. Jaga kesehatan organ mungil ini dengan gaya hidup sehat, pola makan bergizi seimbang, dan kebiasaan pencernaan yang baik. Itulah fungsi usus buntu pada organ tubuh kita.